Berikut ini kronologi sementara kecelakaan maut yang melibatkan bas pariwisata di turunan Ceater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Kecelakaan maut yang terjadi sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Bas yang ditumpangi rombongan SMK Lingga Kencana asal Depok itu tampak terguling di jalan hingga terdapat korban yang bergelimpangan. Jumlah korban diperkirakan cukup banyak akibat kecelakaan ini. Kendaraan yang terlibat, kendaraan bas transportera Fajar, kendaraan sepeda motor Honda Vario dan kendaraan jenis R2. Ujah Kabit Humas Paul Dejabar, Kombes Paul Jules Abraham Abbas, mengutip tribunjabar.id. Bas pariwisata dengan ini terguling diduga akibat remlong. Menurut saksi mata bas melaju di turunan Ceater, Subang, sebelum akhirnya terguling. Informasi sementara, saksi mata bas wisata tersebut datang dari arah Bandung menuju Subang. Sebelum terguling bas sempat menabrak kendaraan lain, motor dan mobil pengendara yang melintasi kawasan tersebut. Bas tersebut membawa rombongan pelajar dari SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat yang sedang menggelar perpisahan. Kasih Humas Paul Dejabar, Subang, AKP Yusman menambahkan kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yakni sepeda motor merek Honda Vario dan kendaraan jenis R2. Sementara dilaporkan hingga saat ini terdapat sembilan korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Pihak kepolisian pun masih melakukan identifikasi korban dan juga melakukan olah TKP dan mendatangi saksi-saksi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!